Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini saya akan membahas Tentang soal-soal TPA Kemampuan numerik Khususnya yaitu seri angka Jenis soal seperti ini sering banget ya Keluar di UTBK maupun tes masuk kerja Psikotest Nah untuk mengerjakan soal tes numerik Seri angka seperti ini Kita harus menganalisis deret Kita harus mengurutkan Paling logis dan konsisten Dari angka-angka yang diberikan Nah gak usah bingung kalau misalkan Nemu soal seperti ini Kalau misalkan kita sering latihan nanti akan terbiasa Biasanya yang Bikin bingung itu nanti Seolah-olah ada dua jawaban yang memungkinkan Tapi sebenarnya cuma ada Satu jawaban aja yang benar Oke langsung aja ya kita bahas dari soal nomor satu Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada deret angka Di bawah ini adalah Nah disini ada angka 1, 7, 7, 2, 8, 6, 3, 9 Kita harus mencari polanya Supaya kita bisa mengisi titik-titik ini berapa Gitu ya Nah biasanya kalau seperti ini Itu ada yang deret satu larik Ada yang dua larik Ada yang tiga larik Maksudnya gimana? Maksudnya nanti dalam satu deret itu ada satu pola Ada dua pola Ada tiga pola Dan seterusnya gitu ya Ada yang berurutan Ada yang loncat Nah kalau kita lihat Dari sini Dari satu ke tujuh Kemudian tujuh ke tujuh Ini kan udah gak konsisten ya Kalau misalkan kita urutkan udah gak konsisten Berarti langsung aja Kita cari loncatannya Gitu ya Satu misalkan kita loncat satu Satu ke tujuh tambah enam Loncat satu Dia udah gak konsisten lagi Kita coba loncat dua Berarti dari satu ke dua Ini dari satu Kalau kita loncatin dua Berarti kan Dua Kemudian tiga Nah ini kan dia udah konsisten ya Bertambah satu Satu tambah satu dua Dua tambah satu tiga Nanti tambah satu lagi disini Empat Gitu ya Tapi sesungguhnya bukan empat ini yang dicari Yang dicari adalah titik-titik ini Gitu ya Kalau empat ini kan dia loncatan dua angka Nah sekarang kita cari yang dari tujuh ke delapan Tujuh ke delapan Ini ditambah satu Berarti ini kesini Ditambah satu Berarti ini kesini Ditambah satu Berarti sepuluh Ini tujuh ke enam Berkurang satu Ya Kemudian berarti dari sini kesini kan Berarti juga berkurang Satu Enam dikurangi satu Berapa Lima Nah berarti inilah jawabannya Karena ini yang dicari Gitu ya Jawabannya berarti yang A Oke lanjutkan soal nomor dua Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada deret angka Di bawah ini adalah Nah Sembilan 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 Enam Sembilan Tiga Nah kalau kita lihat disini banyak angka sembilan Ya Pasti nanti ada Apa namanya Yang Deret tetap Artinya dia ada angka sembilan Jadi sembilannya itu tetap Dia gak ditambah Gak dikurang Gak dibagi gitu ya Nah disini kan dia ada angka sembilan Loncat satu ketemu Sembilan lagi Loncat satu ketemu Sembilan lagi Nah berarti sembilan ini kan dia tetap ya Sembilan 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 Loncat satu Berarti disini Sembilan Gitu ya Berarti dia tetap Nah kemudian Dari sembilan ke enam Dari sini ke sini Ini dia berkurang Tiga Ini berkurang Tiga Maka dari sini ke sini juga berkurang Tiga Tiga kurangnya tiga berapa Nol Gitu ya Berarti Deret yang kedua itu dia berkurang tiga Jawabannya berarti apa Sembilan Dan Nol Jawabannya yaitu yang D Lanjut ke soal nomor tiga Bilangan yang tepat Untuk mengisi titik-titik pada deret angka Di bawah ini adalah Dua belas Sembilan Sembilan Lapan Enam Tujuh Titik-titik Titik-titik Gitu ya Nah Dua belas ke sembilan itu berkurang tiga Kesini Tetap Kesini tambah satu Nah berarti dia sudah tidak berpola Kita coba loncat satu ya Dua belas ke sembilan Dia berkurang Tiga Sembilan ke enam Berkurang Tiga Berarti kesini kan dia loncat Ini kan dia selalu loncat satu ya Berarti ini dia juga loncat satu lagi Tujuh diloncatin Nah dia berkurang tiga Enam dikurangi tiga Yaitu tiga Kemudian Yang angka kedua Sembilan Berarti kita loncatin satu Nah Berkurang Satu Lapan ke tujuh Berkurang Satu Berarti nanti disini loncat satu lagi Berkurang satu Tujuh Kurangi satu Yaitu Enam Berarti angka yang tepat Yaitu tiga Dan enam Jawabannya Yaitu yang C Oke Lanjut ke soal nomor Empat Empat puluh dua Tiga belas Sembilan belas Empat sembilan 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 Banyak angka Sembilan Sembilan Loncat dua Ketemu Sembilan Belas Berarti nanti Kalau ini loncat dua Ketemu Sembilan Sembilan Lagi Gitu ya Dia angka tetap Kemudian Dua belas Ke Karena ini dia loncat dua Berarti ini juga harus loncat dua Empat puluh dua Ke empat puluh sembilan Itu berkurang Berapa Eh bertambah ya Bertambah Tujuh Bertambah tujuh Empat puluh sembilan Ke lima puluh enam Bertambah Tujuh juga Ya Berarti dari sini ke sini Juga harus bertambah Tujuh Lima puluh enam Ditambah tujuh Yaitu Nampuluh tiga Kemudian Tiga belas Ke sembilan belas Ini kan dia loncat dua juga Nih Tiga belas ke sembilan belas Ini bertambah Nampuluh Sembilan belas Ke dua puluh lima Ini bertambah Nampuluh enam Berarti ke sini juga bertambah Nampuluh Nampuluh Ditambah enam Yaitu Tiga puluh Satu Berarti Yang sesuai Yaitu Nampuluh Tiga dan Tiga Satu Nampuluh Tiga dan Tiga satu Jawabannya Yaitu yang C Nomor lima Bilangan yang tepat Untuk mengisi titik-titik Pada deret angka Di bawah Adalah Empat Tujuh Tiga belas Dua dua Titik-titik Empat sembilan Titik-titik Nah Dari empat ke tujuh Ini bertambah Berapa Dari empat ke tujuh Ini bertambah Tiga Tujuh Ke tiga belas Ini bertambah Enam 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 belas Ke dua Dua Ini bertambah Sembilan Nah Berarti nanti Ini dia pakai Deret bertingkat Nah Dari ini kan Polanya ini kan Dia selalu bertambah Tiga Tiga Enam Enam Kesembilan Kan selalu Ditambah Tiga Nih Kesini Tambah Tiga Kesini Juga Ditambah Tiga Jadi nanti Kesini Polanya Harus Ditambah Tiga Habis Plus Sembilan Berarti Plus Dua Belas Karena disininya Ditambah Tiga Jadi dia 6 Plus 9 Plus 12 Nah 22 Tambah 12 Yaitu 34 Habis Plus 12 Berarti Plus 15 Karena kan Disini harus Bertambah Tiga Ya kan Tambah 15 Berarti 49 Betul ya Kemudian Berarti disini Harus Plus Habis 15 18 Berarti 49 Ditambah 18 17 1 5 6 67 Nah Yang sesuai Yaitu 34 Dan 67 Jawabannya Yaitu Yang C Nomor 6 Bilangan Yang tepat Untuk mengisi Titik-titik Pada deret Angka Di bawah Adalah 3 5 10 12 Titik-titik 26 52 Titik-titik Gitu ya 3 Ke 5 Bertambah 2 Bertambah 5 Bertambah 2 Ini sebenarnya Dari sini Ke sini Kan dia Membentuk Pola Bertambah 2 Bertambah 5 Bertambah 2 Disini Kalau misalkan Bertambah Harusnya Bertambah 5 12 Tambah 5 Itu 17 Harusnya Disini Bertambah 2 Disini Harusnya 19 Karena Ini 26 Berarti Pola Ini Salah Kita Tidak Boleh Memakai Pola Itu Misalkan Kita Loncat 3 Ke 10 Tambah 7 Ini Kesini Misalkan Tambah 7 17 Kalau Tambah 7 52 Dia Tidak Membentuk Pola Juga Gitu Ya Jadi Kita Tidak Bisa Pake Pola Itu Jadi Gimana Kita Analisis Dulu Misalkan Kita Loncat Kita Loncat Ini Angkanya 3 10 Kita Kerjakan Disini 3 Kemudian 10 10 Kemudian Titik 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 Ya Kan Ini Kan Belum Ada Kemudian 52 Kita Cari Dulu Yang Ini Dari 3 Ke 10 3 Ke 10 Ini Kan Kalau Misalkan Kita Kalikan Gak Bisa Kalau Ditambah 7 Kalau Tambah 7 Kayak Ini Tadi Gak Bisa Juga Sekarang Coba Kita Kali 3 Supaya Menjadi 10 Ini Kita Apakan 3 Dikali 2 Ditambah 4 Bisa 3 Kali 2 6 6 Tambah 4 10 Kalau Kita Gunakan Pola Ini Berarti Ini Harus Pake Pola Ini 3 Dikalikan 2 Ditambah 4 Berarti Ini 10 Dikalikan 2 Ditambah 4 Kita Lihat Hasilnya 10 Kali 2 20 20 Tambah 4 24 Kita Cek Kalau Dia Kesinin Benar Berarti Pola Ini Benar 24 Berarti 24 Dikalikan 2 Ditambah 4 24 Kalikan 2 48 48 Tambah 4 Itu 52 Betul Berarti Ini Benar Sekarang Kita Lihat Loncatan Yang kedua Yang angka 5 Angka 5 Itu 5 5 Kemudian 12 Kemudian 26 Kemudian Titik-titik Ini Yang Dicarik Karena Polanya Seperti Ini Berarti Kita Cari 5 12 Ini Kalau Pakai Perkalian Sama Penjumlahan Gimana 5 12 Itu Kan Bisa 5 Kali 2 Ditambah 2 5 Kali 2 10 10 Tambah 2 12 Ini Pakai Pola Ini 12 12 12 Kali 2 Tambah 2 Kita 12 Kali 2 24 24 Tambah 2 26 Betul Berarti Ini Pakai Pola Itu Juga 26 Kali 2 Ditambah 2 Berapa 26 Kalau Dikali 2 Itu 52 52 52 Tambah 2 Yaitu 54 54 Oke Berarti Jawabannya 24 Sama 54 24 Dan 54 Jawabannya Yang E Lanjutkan Soal Nomor 7 Bilangan Yang tepat Untuk Mengisi Titik-titik Pada Deret Angka Di bawah Adalah 3 8 14 21 29 38 Jadi Gimana 3 8 Ini Bertambah Berapa 3 8 Ini Bertambah 5 8 14 Ini Bertambah 6 Ini Bertambah 7 Ini Bertambah 8 Ini Bertambah 9 Berarti 38 38 Tambah 10 Yaitu 48 Oke Jawabannya Yang B Lanjutkan Soal Nomor 8 2 3 5 8 13 21 Berarti Gimana 2 3 5 8 13 21 Kalau Dari 2 Ketiga Ini Ditambah 1 Tambah 2 Tambah 3 Tapi Ini Ditambah 4 Enggak Enggak Berarti Enggak Ini Tambah 5 Enggak Enggak Juga Kita Lihat 2 Sama 3 Kalau Dijumlahkan 2 Tambah 3 5 Berarti Ini 3 Tambah 5 8 5 Tambah 8 13 8 Tanggal 13 21 Berarti Ini Dia Memakai 2 Bilangan Sebelumnya Dijumlahkan Jadi Dari Sini Ditumblahkan 2 Tambah 3 5 3 Tambah 5 8 5 Tambah 8 13 8 Tambah 13 21 Berarti Ini Kita Jumlahkan 13 Tambah 21 Berapa 24 Oh Maaf 34 Ya 13 Tambah 21 Itu 34 Jawab 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 Berarti Yang D Lanjutkan Soal Nomor 9 Bilangan Yang Tepat Untuk Mengisi Titik-titik Pada Angka Di bawah Adalah 16 8 12 6 6 6 8 4 Titik-titik Titik-titik Gitu Berarti Gimana nih Dari 16 Ke 8 Ini Berkurang Ini Kemudian Bertambah Jika Tidak Konsisten Kita Coba Loncat 1 16 Ke 12 Ini Dia Berkurang 4 12 Ke 8 Berkurang 4 Berarti Kesini Juga Berkurang 4 8 Kurangi 4 Berapa 4 Lanjut Yang Kedua 8 Ke 6 8 Ke 6 Berkurang 2 6 Ke 4 Berkurang 2 Berarti Kesini Berkurang 2 4 Kurangi 2 Yaitu 2 Berarti 4 Sama 2 Jawabannya Yang D Nomor 10 Bilangan Yang Tepat Untuk Mengisi Titik-titik Pada Deret Angka Di Bawah Ini Adalah 2 Titik-titik Dulu 2 5 6 7 10 9 14 Nah 2 Ke 5 Ini Dia Bertambah 3 Bertambah 1 Bertambah 1 Bertambah 3 Kan Dia Tidak Berpola Sekarang Coba Kita Loncat Dari 2 Ke 6 2 Ke 6 Ini Bertambah 4 Ini Bertambah 4 Bertambah 4 Gitu Ya Nah Yang Ini Sama Berarti 5 Ketujuh Ini Bertambah 2 7 Ke 9 Bertambah 2 Nah Berarti Kan Ini Yang Ditanyakan Kan Ini Berarti Kan Dari Sini Kesini Ini Kan Juga Bertambah 2 Kita Bacanya Dari Depan Angka Berapa Kalau Ditambah 2 Sama Dengan 5 Ya Berarti 3 3 3 Tambah 2 Sama Dengan 5 Jawabannya Yang A Nomor 11 Bilangan Yang Tepat Untuk Mengisi Titik Pada Dari Angka Di Bawah Adalah 16 20 28 44 76 Titik Titik Nah Kita Lihat 16 Ke 20 Ini Bertambah Berapa Bertambah 4 20 Ke 28 Bertambah 8 28 Ke 44 Ini Bertambah 16 44 Ke 76 Ini Bertambah 32 Berarti Kesininya Bertambah Berapa Nah Kita Lihat Disini Kan Dia Bilangan Bertingkat 4 Ke 8 8 16 16 32 Berarti Ini Dikali 2 Ini Dikali 2 Ini Dikali 2 Berarti Kesininya Harus Dikali 2 32 Kali 2 Yaitu 64 Nah Berarti Ini Itu Dari 76 Ditambah 64 76 Tambah 64 0 1 14 Jadi 140 Jawabannya Yaitu Yang E Nomor 12 Bilangan Yang tepat Untuk mengisi Titik-titik Pada Deret Angka Di bawah Adalah Gimana 6 6 6 12 6 24 6 48 Gitu Ya Nah Kalau kita Lihat Disini Banyak Angka 6 Kita Cek Dari Belakang Kalau Ini Kita Gak Tau 6 Ini Atau 6 Ini Jadi Kita Dari Belakang Aja 6 Kemudian Loncat 1 Ketemu 6 Loncat 1 Ketemu 6 Berarti Nanti Disini Ada Bilangan Tetap 6 6 6 6 Loncat 1 Ketemu 6 Ya Nggak 6 Loncat 1 6 Loncat 1 6 Ini Loncat 1 Berarti 6 Udah Ketemu Jawabannya Yang Nomor 13 Bilangan Yang Tepat Untuk Mengisi Titik Titik Pada Angka Di bawah Adalah Nah Berarti Gimana 12 13 Titik 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 22 27 Nah Dari 12 Ke 13 Ini Dia Bertambah 1 Sedangkan Ini 22 27 Itu Bertambah 5 Iya Nggak Bertambah 5 Nah Jadi Nanti Kita Sesuaikan Ini Bertambah 1 Ini Bertambah 5 Jadi Mungkin Nanti Polanya Di sini Juga Bertambah Habis Bertambah 1 Bertambah Berapa Bertambah 2 13 Tambah 2 15 Kemudian Habis Bertambah 2 Bertambah 3 15 Tambah 3 18 Nah Habis Bertambah 3 Bertambah 4 18 Tambah 4 22 Betul ya Oke Berarti Polanya Ini Selalu Bertambah 1 Plus 1 Plus 2 Plus 3 Plus 4 Plus Plus 6 Plus 7 Dan Seterusnya Yang ditanyakan Titik-titik Di sini Yaitu 15 Sama 18 Cobanya Yaitu Yang A Nomor 14 Bilangan Yang tepat Untuk Mengisi Titik-titik Pada Angka Di bawah Adalah 23 Titik-titik 12 24 Gitu ya Dari 2 Ketiga Ini Dia Bertambah 1 Kalau Ini 12 Ke 24 Itu Dia Dikali 2 Nah Kalau Kalau Ini Coba Kita Kalikan Karena Ini Dikali 2 Berarti Habis Plus 1 Dikali 2 3 Dikali 2 Itu Berapa 6 6 Ke 12 Dikali 2 Berarti Nanti Dia Ketemunya Pola Plus 1 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Dan Seterusnya Gitu Ya Jadi Jawabannya 6 P Nomor 15 Soal Terakhir Di Pertemuan Kali Ini Bilangan Yang Tepat Untuk Mengisi Titik Angka Di bawah Adalah 3 10 6 20 12 30 Titik 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 Nah Seperti Ini Angkanya Kelihatan Kalau Biasanya Seperti Ini Dia Loncat 10 20 30 40 Dia Loncat 1 Nah Kemudian Dari 3 Ke 6 3 Ke 6 Itu Ditambah 3 Atau Dikali 2 6 Ke 12 Itu Kan Dia Dikali 2 Berarti Ini Kali 2 Nanti Polanya 3 Kali 2 6 6 Kali 2 12 Kemudian Kesini Dikali 2 24 Gitu Ya Betul Ya Oke Berarti Jawabannya Yaitu 24 Sama 40 24 Dan 40 Jawabannya Yang B Nah Oke Itu Tadi 15 Soal Tentang Daret Angka Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Bermanfaat Bermanfaat